Derik Setiawan menjadi pemain yang paling terancam dicoret dari tim Nas Indonesia Usai Squad Garuda berhadapan dengan tim Roleste di FIFA Match Day 2022 kemarin Hal ini karena sang pemain seringkali gagal memaksimalkan peluang yang didapatkannya Namun, jika Derik Setiawan dicoret dari tim Nas Indonesia Lalu siapa yang bakal menggantikan posisinya? Nah, dalam kesempatan kali ini kami telah memiliki daftar 3 pemain Yang dinilai jauh lebih baik menggantikan peran striker RMFC itu di lini depan Kabusan-bosannya netizen Indonesia menyedorkan nama Ilyas Pasoyevik untuk dipanggil ke tim Nas Indonesia Sebab penyerang naturalisasi asal Montenegro ini sedang panas-panasnya Yang mana berstatus sebagai top score sementara Liga 1 Indonesia musim 2021-2022 Dengan koleksi 14 gol Hal itu menunjukkan jika Ilyas Pasoyevik berada dalam kepercayaan diri tinggi Tak hanya untuk saat menghadapi tim Roleste Tenaga penyerang berusia 34 tahun ini juga dapat diandalkan saat Sintayong Mempercapkan tim Nas Indonesia di FIFA Match Day pada Maret 2022 nanti Sempat menghilang, nama Dimas Derajat kembali mencuat di Liga 1 musim ini bersama dengan Persikabo 1973 Dimas Derajat percatat sebagai satu-satunya pemain lokal atau bukan naturalisasi Yang masuk dalam 10 besar pencetak gol terbanyak Liga 1 Indonesia musim 2021-2022 Dari 20 pertandingan yang telah dilalui, Dimas Derajat berhasil mengoleksi 7 gol Dalam 2 pertandingan terkini bersama Persikabo 1973 Ex pemain tim Nas Indonesia U16 dan U23 itu selalu memberikan kontribusi gol Terbaru, ia mengamas 1 gol saat Persikabo 1973 bermain 1-1 dengan Barito Putra Jika Sintayong ingin mengandalkan penyerang muda, nama Alfrianto Niko dapat diandalkan Pemain berusia 19 tahun ini merupakan sahabat dari pemain keturunan Indonesia Ronaldo Kuateh Saat membela tim Nas Indonesia U18 Ketika tim Nasional Indonesia U18 melakukan uicoba di Turki pada medio November 2021 kemarin Alfrianto Niko mengoleksi 1 gol dari 3 pertandingan Meskipun berusia muda, Alfrianto Niko juga sudah jadi andalan Persikabo Jakarta Jika Sintayong mendatangkan ketiga pemain di atas, tentunya sang pelatih bakal merasa tenang Pasalnya pelatih asal Gorasatan itu bakal punya banyak opsi di lini depan Yang tentunya secara kualitas jauh lebih baik dari Dedik Setiawan Nah, kini saatnya admin bertanya sama kalian guys Akankah Sintayong memutuskan untuk memanggil Elias Pasojevic Dimas Derajat dan Alfrianto Niko ke tim Nas Indonesia atau tidak? Kalau memanggil mereka, apakah kalian setuju? Atau mungkin ada nama lain yang menurut kalian jauh lebih baik dari ketiga nama di atas? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!